Intro Oke halo semuanya selamat datang di video QnA pertama gue edisi 5000 subscriber yang ada giveaway nya juga Jadi sebelumnya thank you banget buat kalian yang udah dukung channel ini Entah itu like, comment, share, subscribe, nonton atau apapun terserah Thank you banget dan thank you juga buat kalian yang udah ikut acara giveaway plus QnA 5000 subscriber ini Jadi mari kita langsung jawabin pertanyaan dari netizen-netizen ini Ini by the way pertanyaannya lumayan banyak ada 300 lebih jadi gue dibantu dengan temen gue untuk sortir pertanyaannya Yang pertama disini ada dari Triangle of Nature Masih penasaran dan pengen tau pendapat dari ahlinya Sebenernya gue bukan ahlinya tapi udah gak apa-apa Sebenernya lebih anak rakit MK atau modifikasi MK yang udah ada di pasaran sih Sekalian kira-kira apa ya plus minus dari masing-masingnya Thank you Sebenernya topik ini dari minggu kemarin gue kepikiran untuk bahas secara terpisah ya Dijadiin konten gue dan disitu gue bakalan membahas seputar Sebenernya lebih mendingan keyboard pre-built yang dimodifikasi atau keyboard OEM gitu Terus dibandingin sama si keyboard custom Mendingan mana sebenernya gitu loh Soalnya kan sekarang yang modifikasi keyboard pre-built juga banyak Yang abisnya itu banyak, abis budgetnya ini banyak nih Sehingga sebenernya kalau ditotal-totalin nama keyboardnya tuh bisa buat ngerekit keyboard custom gitu Jadi sebenernya lebih mending mana Itu sebenernya pengen gue bahas karena pembahasannya tuh lumayan panjang pak Tapi gue kasih sedikit kali ya Pokoknya intinya Enaknya keyboard custom tuh Sebelum keyboardnya jadi kita udah seleksi, kita udah sortir mana hal yang kita suka, mana hal yang tidak kita suka Jadi gak dua kali kerja Intinya itu Next, Yopi Pratama Bang, apa rencana selanjutnya buat channel ini agar semakin baik dan berkembang? Jawabannya tidak ada rencana apapun Gue bingung kalau ditanyain rencana-rencana kayak gini tuh ya Karena gue sesimpel Pokoknya hari ini gue harus melakukan hal yang lebih baik dari kemarin Udah sesimpel itu doang Next dari Muhammad Abiyu Gue liat lo tiap minggu upload video review Bang, apakah penghasilan Youtube lo sudah memadai untuk bisa membeli barang untuk lo review tiap minggunya? Awal-awal memang gue kebanyakan beli sendiri sih barang untuk gue review ya Pas awal-awal banget gue mulai awal aktif Youtube tuh Tahun 2019 akhir kalau gak salah Itu pertama mulai aktif ya Kalau akun ininya, channel ini nih sebenernya udah lama dari 2014 kayaknya Nah dulu itu kayak gitu Cuman semenjak gue udah kerjasama dengan brand ABCD Akhirnya sekarang-sekarang ya gue gak ngeluarin modal Barang-barang yang gue review itu semua Gak semuanya juga sih Hampir semuanya atau kebanyakan Itu disediakan oleh mereka Oleh masing-masing brandnya Jadi gue bener-bener gak ngeluarin duit sama sekali Untuk barang-barang yang gue jadikan content review atau apapun itu Modal gue cuma bayar listrik sama bayar internet Dan sebenernya kalau gue gak nge-youtube pun Listrik sama internet tetep bayar Jadi seperti itu kurang lebih Lanjut dari Tiberius Jonathan Bang dari semua switch yang udah pernah dicoba atau pengen dicoba Terus kiranya bang tau Mana yang paling favorit untuk masing-masing tipe atau karakteristiknya Misal tektel apa, linier apa, dan lain-lain Dan prefer pake switch tipe atau karakteristik yang mana Thank you Gue jawab yang belakang dulu Prefer pake karakteristik yang mana Pertama linier, kedua tektel Bang klikinya mana, gak tau klikinya kemana Terus untuk yang favorit ya Gue kasih 2 aja kali ya Tektelnya nomor 1 Geizu Boba U40 yang 62 gram Terus untuk nomor 2 nya adalah switch tektel yang bakalan gue pake Di video rakit custom mechanical keyboard setelah video ini Harusnya kalau gak ada halangan setelah video ini tayang ya Jadi tungguin aja di video itu Terus untuk apa, linier ya Linier, 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 linier Gue rasa nomor 1 KS3 Yellow Gateron Terus nomor 2 nya juga sama Gateron Yellow Tapi yang KS3 X47 Udah, segitu aja Terus Rakatian Kova Mechanical keyboard apa yang paling betah lu pake sampe sekarang bang? Atau mungkin ada mechanical keyboard impian yang belum sempet dicoba Kalau mechanical keyboard impian Gue sebenernya yang impian atau yang gak impian ya Gue pengen cobain semua sih Karena kalau bisa coba semua ya kenapa enggak? Tapi kalau untuk membelinya tentu saja terbatas Tapi ini kan yang ditanya dicoba ya Jadi ya pengennya semuanya sih sebenernya Terus untuk yang paling betah Paling betah, paling betah, paling betah, paling betah, paling betah Tidak ada, jawabannya tidak ada Karena gue orangnya bosenan sih Jadi ada mecha keyboard beberapa yang paling sering gue pake itu Emang yang menurut gue enak lah Yang menurut gue sesuai dengan selera gue Tapi tetep aja gak bikin gue sebetah itu Sampai gak mau mengganti itu keyboardnya Sampai nongkrong terus di meja gue lama gitu Gak pernah Pasti gue rotasi karena gue bosenan sih Jadi tidak ada sih yang bikin paling betah sebegitunya Gak ada Rayvan Pratama Beneran kepo gimana taunya ada custom keyboard yang lagi Keyboard custom kok Custom keyboard kebalik Yang lagi group buy Seringnya udah ada yang review Ternyata group buy udah lewat Simple sih sebenernya Tinggal follow aja Sosial media Masing-masing vendor Kalau lu misalkan ngincar Boardnya KB Defense Ya KB Defense kan salah satu vendor ya Itu tinggal follow saja Instagramnya Karena biasanya dia itu dari mulai ICnya Itu udah ngepost sesuatu di Instagramnya Terus kalau pas group buynya start Itu dia bakalan post juga Atau join discordnya Kayak gitu KB Defense KB Republic Apapun itu Banyak vendor-vendor kayak gitu Tinggal di follow-follow saja semua Akun-akunnya mereka Atau kalau yang lokal-lokal ini Ada plus KB ACD Enco Terus you can drop Itu juga biasanya mereka ngadain group buy Dan pasti di announce Karena group buynya itu public Terserah siapapun Selama punya duit Ya itu bisa join Next Rix Bang Kira-kira interference keycaps jari profile Sama keyboard not facing Itu parah banget gak sih Soalnya saya lihat Kayaknya banyak juga orang yang pake Keycaps jari profile Ke keyboard not facing Walaupun dia pakenya Switch yang bukan long pulse Ini sebenernya Tentang interference juga menarik Buat dibahas di video terpisah ya Gue pengen menjelaskan semua Dari awal Interference ini apa Terus kenapa bisa terjadi Rasanya seperti apa Dan bla 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 Soalnya penjelasannya lumayan panjang Dan itu sudut pandangnya juga banyak sih Gue mau ngungkapin pendapat gue disana ya Apa kalian setuju Untuk dibuat video secara terpisah Khusus membahas mengenai interference Tapi disini gue bakalan tetep Bahas Jawab pertanyaan dari si Rix ini Intinya adalah parah banget gak sih Menurut gue enggak Gue masih bisa tetep pake keyboard yang interference Malahan gue lebih milih Gue ngerasain interference Daripada pake switch long pulse time Yang travelnya itu 3,5mm Atau di bawahnya Serius Emang gue gak suka sama switch long pulse Yang travelnya pendek sih Karena itu Next Faris Hadi Apakah abang ada keinginan Untuk menjadi seorang maker PCB Mechanical keyboard Dan kira-kira PCB nya Nanti bakalan dipake untuk diri sendiri dulu Atau langsung dipasarkan ke konsumen lokal Untuk jawaban yang terakhir nih Pasti dipake diri sendiri dulu Gue mau ajak perang dulu tuh PCB Mau tau durabilitasnya gitu loh Sebelum akhirnya dijual ke konsumen lokal Tapi Sayang sekali Gue tidak ada minat Untuk menjadi maker PCB Karena gue tidak mengerti Gue ngerti tapi dikit Next Dari Damer Ario Bang apa keyboard mechanical pertama lo Razer Black Widow Tournament Edition Yang pake green switch Kalau gak salah itu masih collab sama Cale ya Switch nya Ya itu Mecha pertama gue Joshua Christian Reynaldo Rekomendasi keycaps apa bang yang bagus GMK Sudah pasti GMK juaranya Itu keycaps mantap sekali Memang Harganya juga mantap sekali Dua Laksana Abdullah Bang Kapan nih bisa bikin video custom mechanical keyboard Pake board import Kayak Ido Bau Atau Keychron Q1 Sejujurnya sampe sekarang Gue masih belum ada yang Menarik perhatian gue ya Boardnya si Ido Bau ini nih Jadi gue belum tertarik untuk Rakit Ido Bau Terus untuk si Keychron Q1 Sebenernya ini board menarik banget Terutama masalah gasketnya Kalau untuk suara pingginya lah Suara kalengnya lah Suaranya Gitu lah Itu gue jujurnya Nggak terlalu peduli sih Karena Gue kalau ngetik Itu sering pake headset juga Dan dengerin musik Jadi keyboard gue Nggak kedengeran Suaranya seperti apa Makanya bodo amat sih Sebenernya masalah suara Cuma yang gue Gue pertimbangkan dari si Q1 ini Adalah layoutnya Gue nggak terlalu suka layout 75% exploded Makanya kemarin Pas GMMK Pro Baru-baru masuk Indo Dan rame banget kan Di Indo gue Nggak ikut-ikutan beli Karena Tidak minat sama layoutnya Padahal sih nggak ada duit Chandra Re Bang menurut abang Swiss Denner yang paling smooth Tanpa perlu dilup lagi apa bang Kalau yang murah itu Jewik Jewik terserah yang mana aja Mau yang yellow Red Apa lagi White, black Itu sama-sama smooth semua Terus kalau yang mahalnya Banyak adalah Lavender, OA juga smooth Terus C3 First Girl C3 Banana Split Everglide Aqua King Itu juga smooth Banyak kalau yang mahal sih Kalau yang murahnya itu SP Star juga Itu nggak terlalu mahal Tapi smooth dia stocknya SP Star tuh berapa ya 7 ribuan Kalau nggak salah per piece-nya Lanjut Jonathan Stephen Bang ada niatan build Mechanical keyboard Switch tactile plus linear Belang-belang Tentu saja tidak Karena gue dalam satu Mechanical keyboard ya Pakai switch yang sama-sama linear Tapi beda tipe aja Nggak mau Gue pengennya tuh Satu keyboard Switchnya sama semua Apalagi ini Dibelang-belang sama tactile Tentu saja tidak mau Pasti aneh deh Tapping feel-nya Next dari Sabrina Razana Bang untuk yang pertama kali Mau coba mechanical keyboard Mending pakai linear Apa tactile ya Tactile Kevin Lorenzo Bang mending keycaps Taihao apa Ako Aduh ini pilihan yang sulit Taihao aku Taihao aku Taihao aku Taihao Gue lebih suka sama Tekstur feel dan lain-lain Taihao tuh Yang bikin gue nggak suka adalah Kitingnya aja pelit Sama bungkusnya jelek Bagusan aku bungkusnya Bahkan Gameka pun Bungkusnya jelek loh Bagusan aku Aku tuh bagus bikin bungkusnya Tapi tekstur dan lain-lainnya Ya pokoknya teho Christian Aditya Kebetulan mau ganti Cash untuk Max Pit M1 Untuk suara yang lebih keleki Pilih mana antara Stacket plus plat akrilik Atau tofu style akrilik Masih bingung antara dua itu soalnya Anda tidak perlu bingung Karena pertanyaan Anda Akan dijawab oleh saya Kalau mau keleki Itu lebih Klekian stacket akrilik Daripada tofu akrilik Tofu-tofuan ya Bukan tofu beneran Soalnya si tofu akrilik ini Dia karakternya lebih ke toki Seperti itu Tapi sebenernya Nggak bisa ngandalin cash doang sih Harus dari overall setupnya Tetap aja Next Eddie Keswanto Ini Keswanto Atau Keswanto ya Gue sorry nih Kalau salah bacain nama ya Bang kapan review Masalah keycaps aja Menarik sekali Menarik Bagaimana netizen Apakah setuju Untuk gue mereview Sebuah keycapsnya doang Nih spesifik Kayaknya emang menarik sih Sebagai buyer's guide Ini nanya kapan ya Nggak tau Gimana netizen Kapan Next Emil Setiawan Apa iya bang Ngeleksi mechanical keyboard Lama-lama Kayak cewek yang sering beli baju Bilangnya Aku kok nggak ada baju lagi ya Gue gitu nggak ya Nggak sih Nggak 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 gitu Next Doni Pras Setia Gue masih pemula Dan gue pengen coba Custom keyboard Yang buat pemula Dan nggak mal-mal banget Apa bang Rekomendasinya Ini gue bacanya Kacau banget Tapi intinya itu ya Sebenernya masalah Nggak mal-mal amat Ini relatif ya Ada orang yang mungkin Nganggep 10 juta Buat mechanical keyboard itu Tidak mal-mal amat Ada juga yang Mungkin 50 juta Nggak mal-mal amat Ngapain juga beli keyboard 50 juta Ya pokoknya ini Yang nggak mal-mal amat Bisa dibilang secara Apa ya Secara umum gitu ya Gue rekomendasikan DZ60 PCB-nya pake itu Sebenernya lebih murah DZ60 Cuman itu barangnya langka Bayarannya susah Buat dapetin ya Jadi DZ60 aja Terus untuk case-nya Gue rekomendasikan Pake custom stacket acrylic Itu aja Atau acrylic lain juga boleh Yang model tofu-tofu Terserah Tapi gue lebih suka stacket sih Daripada yang tofu-tofu Terus sisanya apa Ya tinggal beli switch Tab keycaps Kayak gitu-gitulah Itu lumayan oke sih Menurut gue harganya Cukup terjangkau Untuk sebuah custom keyboard Yang mana Part-partnya itu Gampang untuk dibelinya Gitu loh Nggak susah Terus kalian nggak ribet Harus desain apalah Desain apa Sebenernya Custom keyboard Kalau murah sih Desain case sendiri Kayak gitu Jadi bener-bener belinya Jadi bener-bener belinya tuh PCB doang Atau bahkan PCB-nya Kalian desain sendiri Itu lebih murah banget Tapi ya Kan nggak semua orang punya Keterampilan tersebut ya Jadi itu DZ60 Terus Dari Frances Frances Coli Bang Kalau buat Aneh yang budgetnya tipis-tipis Mau ngemod Bagusan mod apa dulu ya Lubing Lubing Itu nomor 1 Lubing itu Kalau total-total Sama Tools-nya Itu sekitaran Sekitaran 200 ribu Cukup lah 200 ribuan Cukup Termasuk ini ya Termasuk switch opener Terus Kuasnya Lubrikannya Nah si running cost-nya tuh Nanti bakal lubrikannya doang Yang Maksudnya Yang nanti abis harus beli Kayak gitu Tapi kalau kalian buildnya buat satu keyboard Itu beli yang 2 gram Juga cukup sebenernya 2 gram Kretox Cuman 40 ribu Yang murah itu di Mechaland Sama Plus KB Itu murah Cuman 40 ribu perak Dapet 2 gram Dan itu pasti sisa Untuk build satu keyboard Mungkin termasuk step-nya juga ya Gue biasanya step Kadang-kadang pake permatek soalnya Dan gue Kretox-nya Sudah tidak pernah beli yang 2 gram sih Biasanya beli di atas 2 gram Karena ya ini nih Netizen Minta bang Kapan rakit custom keyboard Gue harus nyetok Si lubrikan juga Ujung-ujungnya Jadi itu ya Lubing-lubingan Untuk ngemodnya Yang awal nih Atau Kalau kalian Duli banget sama fisik Keycaps Muhammad Fadil Rezka Bang Gak mau Coba rakit keyboard Ergo Barangnya belum jadi Oh sudah habis pak Sudah habis Sekarang saatnya Untuk pengumuman Giveaway-nya Jadi gue udah pilih Menggunakan Random Pick Mana itu datanya Oh ini dia ada disini Nah Jadi gue udah pilih Menggunakan Random Pick So ini bener-bener Yang penting Masuk syarat aja Ada Instagram Ada pertanyaan Terus subscribe gue juga Dan bla 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 Itu nanti gue masukin Akunnya ke dalam Random Pick Dan dia yang milih sendiri Gue gak ikut campur Gue gak peduli juga Pertanyaannya Mau yang sepele Mau yang berbobot Bodo amat Pokoknya bener-bener Diacak di Random Dan kontestan yang lolos Persyaratan itu Di atas 300 Jadi yang gak lolosnya Sedikit sebenernya So chance kalian buat menang Adalah 1 banding 300 lebih Itu kecil banget Jadi kalian yang terpilih Itu bener-bener Beruntung banget Jadi langsung aja ya Ke Pemenang Mystery Box nomor 3 Dulu nih Gue dari belakang mulanya Nah Ini dia Pemenang Mystery Box nomor 3 Jebret Silahkan tampilkan Dimana saja Nama Youtube-nya adalah Numeronia Nama IG-nya ya Seperti itu Pertanyaan dia adalah Bang Switch-switch yang long pause time Apa aja ya Pengen pake keycaps jari Di keyboard short facing Sebentar Barangkali gue Tidak konsentrasi Bang Switch-switch yang long pause time Apa aja ya Pengen pake keycaps jari Di keyboard short facing Anda kalo pengen pake keycaps jari Di keyboard short facing Kenapa Harus mikirin switch yang long pause time Ini maksudnya North facing kali ya Ya bisa aja Karena ada juga orang yang suka kebalik Antara kanan kiri Jadi anggap aja ini North facing maksudnya ya Long pause time Gue gak hafal Karena gue gak suka Jadi Sorry banget gak bisa jawab Yang gue inget tuh cuman Taksi Carrot sama taksi Purple Panda Itu doang yang gue inget Long pause time Jadi selamat ya Buat Numeronia Anda mendapatkan Mystery box nomor 3 Kemudian lanjut ke Juara nomor 2 nya adalah Bukan juara nomor 2 sih Pemenang mystery box nomor 2 adalah Ini dimana ya Gue ngeditnya nanti Pokoknya tampilin aja disini Akun youtube nya adalah Slash slash j slash slash Bang next mau ikut GB GMK Atau keep apaan nih Jawabannya tidak ada GMK gak ada Keyboard juga gak ada Keyboard ada yang ongoing sebenernya Aduh Malah dibilang lagi Udah gak apa-apa lah Kalau GMK gak ada Gue GMK nya Team GMK in stock Kalau in stock Mau gue beli Tapi kalau yang rupanya gak mau Karena males nungguinnya lama Satu setengah tahun Jadi seperti itu Selamat by the way Slash slash j slash Dapet mystery box nomor 2 By the way ini gue Sempat nge-record juga ya Pas nge-picknya Dimana ya gue tampilin Harusnya dari tadi udah ditampilin ya Itu nge-record pake hp doang Karena gue buru-buru Abis itu mau ngerjain sesuatu Next ke pemenang mystery box nomor 1 Nama akun youtube nya adalah Dava Damar A Jewik T1 Stem Tectile Kalau dibandingin sama Boba U40 Tectile nya mirip-mirip Enggak Sama-sama Tectile nya tuh sharp tajam Tapi secara overall Karakter nya tuh beda Kalau lu bandingin sih Jewik Tectile sama T1 Itu bump nya tuh sama banget Bener-bener Jewik Tectile ini Bumpnya Bump T1 banget gitu loh Tapi overall Kalau dibandingin sama Boba Beda Tapi sama-sama Berada di level Tectile bump yang Galak Yang tajam gitu Bumpnya tuh berasa banget Beda banget Sama kayak Brown Switch Atau bahan kayak Lu kalau pernah coba Gateron X Aku yang orange ya Itu suits Tectile Tapi kayak linear Karena bump nya tuh tipis banget Jadi kurang lebih Seperti itu ya Selamat buat Dava Dava Kok Dava Dava Damar A Selamat Anda Memenangkan mystery box Nomor 1 Jadi kurang lebih begitu Selamat sekali lagi ya Buat para pemenang nih Tiga orang pemenang mystery box Giveaway Edisi 5000 subscriber Kali ini Yang bertemakan Mechanical Keyboard Buat kalian Para pekalah nih Kan kalau yang menang pemenang Kalau yang kalah berarti pekalah Nah buat kalian para pekalah Tenang aja Jangan berkecil hati Karena sesungguhnya Kekalahan adalah Kemenangan yang tidak terjadi Gue ngeledekin yang kalah nih Bener-bener nih Parah nih Nggak-nggak bercanda Sorry ya Semoga nanti kan Di next-next giveaway nya Siapa tau kalian yang menang gitu Jadi Tenang aja Tenang aja Jadi udahlah Segitu aja kali videonya ya Gue rasa Udah cukup jelas semua Nanti gue umumin juga Pemenangnya ini di Instagram gue Terus di Post kemarin juga Di pin Comment Post kemarin Yang giveaway itu Bakal gue umumin juga disana So segitu aja Videonya Sekali lagi Thank you buat kalian yang udah Sub 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 subscribe channel ini Terus udah like comment Share Nonton dan blablabla Pokoknya yang udah support channel ini Itu thank you banget Dan thank you juga buat kalian yang udah Ikut acara giveaway Atau Q&A Kali ini Segitu aja videonya Thank you yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sampai 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 Sampai